Halo Assalamualaikum teman aksesoris kembali lagi nih bersama saya cek aksesoris bagaimana kabar ya teman-teman semoga dalam keadaan sehat walafiatnya dan dimurahkan rezekinya buat anda yang baru klik video ini saya ucapkan selamat datang di channel ini semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara merubah arus ase ke DC di motor Mio J dan cara ini berlaku juga loh untuk motor Yamaha lainnya seperti motor Mio Soul Soul GT Jupiter MX New 135 yang terpenting motornya keluaran tahun 2015 ke bawah ya cara ini tidak berlaku juga untuk motor Yamaha lainnya yang sudah menggunakan saklar on off di lampu utamanya seperti motor Mio Sporty Jupiter MX Old dan Yamaha lainnya karena untuk motor ini cara merubah arus DC nya berbeda semoga bisa dipahami dan sekarang kita lanjut ke tutorialnya Selamat menyaksikan sebelum kita ke tutorialnya ada dua cara yang harus teman-teman ketahui yang pertama mencari mencari arus yang akan kita rubah ke arus DC kedua mencari arus DC 12V nya oke sekarang kita mulai dari cara yang pertama yaitu mencari arus yang akan kita rubah ke arus DC pertama kita buka dulu cover motornya setelah terbuka seperti ini hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka dulu saklar sebelah kiri motornya karena arus yang akan kita rubah ke arus DC ada di bagian saklar jauh dekat ini setelah terbuka seperti ini di saklar jauh dekat ini terdapat tiga kabel yang pertama kabel warna kuning kedua kabel warna hijau dan yang ketiga kabel biru strip hitam untuk kabel kuning biasanya untuk kabel lampu jauh untuk kabel warna hijau biasanya untuk kabel lampu dekat dan untuk kabel biru strip hitam ini ini adalah kabel yang akan kita sambung ke arus DC 12V nya untuk mengetahui arusnya caranya mudah kok pertama nyalakan dulu motornya kemudian tempelkan tes pen DC di kabel warna hijau indikator tes pen DC akan menyala menunjukkan ini adalah kabel untuk lampu dekatnya begitu pun sebaliknya untuk kabel yang warna kuning tes pen DC akan menyala menunjukkan untuk kabel lampu jauhnya berbeda untuk kabel yang warna biru strip hitam ini ketika kita tempelkan tes pen DC ke kabelnya kemudian kita nyalakan saklar dekat dan jauhnya indikator tes pen DC akan tetap menyala itu menunjukkan bahwa kabel inilah yang akan kita sambung ke arus DC 12V kemudian kita ambil kabel biru strip hitam tadi di soket kabelnya dengan mencopot skun pengunci kabelnya setelah terlepas seperti ini kita sambung dengan kabel tambahan kemudian kita tutup pakai solatip setelah selesai kita sambungkan kedua soket kabelnya temen-temen jangan lupa klik tombol subscribe nya ya kemudian like comment dan share jika menurutmu video ini bermanfaat terima kasih setelah semuanya selesai kita beralih ke cara yang kedua yaitu mencari arus DC 12V di motor ini arus DC 12V ada di kabel kabel output kontak motor untuk motor ini kabel output kontaknya berwarna coklat untuk mencari arusnya kita gunakan tes pen DC 12V untuk mencari kabel output kontak motor ini pertama ada di soket kabel ini kedua ada di bagian soket switch rem sebelah kiri atau yang sebelah kanan ketiga ada juga di bagian lampu indikator motor untuk tutorial kali ini saya ambil kabel output kontaknya di soket kabel ini caranya kita buka dulu soket kabelnya kemudian kita copot sekun pengunci kabelnya menggunakan omband min kecil setelah terlepas kita ambil kabel tambahan untuk kita sambungkan ke kabel output kontaknya setelah tersambung seperti ini kita masukkan kembali kabelnya ke soketnya kemudian kita sambungkan kembali kedua soket kabelnya setelah semuanya selesai kita ambil kabel biru strip hitam tadi yang ada di soket kabel kabel jauh dekatnya terus kita sambungkan ke kabel sambungan dari soket kabel output kontak motor tadi kemudian rapihkan pakai solatip berhasil arus AC motor ini sudah kita rubah ke arus DC dan sekarang kita ganti lampu utamanya menggunakan lampu LED untuk lampu LED ini terserah teman-teman ya mau menggunakan lampu LED merek apa saja karena kita sudah merubah arus AC motor ini ke arus DC 12V setelah selesai kita coba lampu motornya lampu LED menyala terang dan stabil tanpa harus kita starter terlebih dahulu oh iya teman-teman untuk motor ini lampu akan menyala ketika kita menyalakan motor ini mau siang ataupun malam untuk mematikan lampu ini ada tutorial di lanjutan video ini untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini yuk pencet tombol subscribe nya terus nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video tutorial selanjutnya dari channel ini terima kasih selamat pencoba selamat berkreativitas dan salam aksesoris wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati